Intro Dalam Islam seorang istri hukumnya haram untuk menolak ajakan suami untuk bersenggama Lantas bagaimana hukum menjilat kemaluan suami dan menelan air mani Dalam Islam juga banyak dibahas dalam ilmu-ilmu fikir terkait tata cara bersenggama yang baik dan benar Supaya menjadi nilai ibadah Lalu bagaimana hukum menjilat kemaluan suami dan menelan air mani Dijelaskan langsung oleh Buya Yahya dalam Youtube Albah Jah TV bahwa hal tersebut harus didasari pada kesepakatan istri Suami gak boleh maksa, hukumnya haram Istri harus mau bukan karena paksaan, jelas Buya Yahya Harus dilandaskan dengan keridoan istri, suami tidak boleh memaksa apalagi sambil emosi saat memintanya Akan tetapi jika istri sudah mau menjilat kemaluan suami, syaratnya air mani tidak boleh ditelan Hal tersebut termasuk najis dan cairan itu tidak boleh ditelan Lanjutnya Lakukan semua tata cara bersenggama dengan sunnah Rasulullah SAW Alayhi wa salam, yang sudah banyak ditafsirkan dalam kitab-kitab, kata Buya Yahya Meskipun sudah jelas hukumnya, tapi tetap masih banyak pertanyaan yang timbul diantara umat muslim lainnya Hal itu terjadi menurut Buya karena tontonan yang ditiru atau guru sebagai sumber belajarnya salah memberikan contoh Hukum menjilat kemaluan suami diperbolehkan atas izin dan ridho dari istri Tetapi air maninya jangan ditelan karena termasuk najis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!